Pemirsa Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Cunet menekankan bahwa atlet pelajar prestasi untuk tetap fokus pada tugas utamanya. Kota Pekalongan memiliki potensi sumber daya manusia yang luar biasa khususnya di bidang olahraga, di mana ada banyak potensi atlet yang bisa dikembangkan untuk membawa nama baik Kota Pekalongan ke ajang tingkat nasional, atau bahkan internasional, salah satunya potensi tenis lapangan. Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslan Cunet usai pembukaan Wali Kota Kaptenis 2023 berlangsung di lapangan PDAM Kota Pekalongan menyampaikan, potensi atlet Kota Pekalongan harus terus diasah dan dilatih agar menjadi atlet yang profesional. Namun juga dilihat dari kategori usianya, banyak atlet yang masih di usia pelajar, sehingga pihaknya menekankan meskipun berprestasi di bidang atlet, namun tetap fokus pada tugas utamanya sebagai pelajar, di mana sebagai seorang pelajar harus tetap semangat belajar, menuntut ilmu, jangan bolos maupun melakukan hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Rata-rata kalau kelompok usia masih sekolah ya, pesan saya tetap tujuan utamanya itu adalah belajar. Kalau ada berangkat lebih, kalau sudah berprestasi, mengikuti kejuaraan-kejuaraan, ya itu lain lagi. Harus fokus apapun, semuanya harus fokus baik di belajar maupun di... Irva Febrani, Batik TV, melaporkan.